Halo apa kabar sahabat cendik di pertemuan kali ini ya di sini ada tugas yaitu kalian akan membuat sebuah dokumen yang menggunakan aplikasi perkantoran pengolah presentasi ya atau tepatnya membuat slide presentasi nah tetap utamanya aplikasi yang digunakan adalah WPS Office Nah untuk di WPS Office itu sendiri nanti kalian buat presentasi seperti ini ya Pak David perlihatkan dulu untuk presentasinya disini ada halaman judul tampilannya seperti ini kemudian ada isi materi ya isi materi di sini adalah poin-poin penting yang nantinya kalian akan jabarkan atau jelaskan di setiap slide-nya misal disini tentang pengertian ya berarti pengertian tentang apa yaitu berkaitan dengan judul di awal contohnya disini adalah dampak sosial informatika nah kemudian untuk slide nah selanjutnya setelah isi materinya dijelaskan di awal ya berarti disini adalah kita jabarkan atau jelaskan masing-masing isi materinya nah disini ya silahkan kalian bisa cari banyak di internet ya banyak ya kalau disini contohnya adalah tentang dampak sosial informatika ya berarti kalian bisa cari browsing-browsing di internet atau di Google tentang atau yang berkaitan tentang dampak sosial informatika nanti kalau kalian mendapatkan judul yang seperti ini nah apabila kok nanti judulnya berbeda ya silahkan kalian browsing atau cari yang berkaitan dengan judul yang kalian dapatkan setelah itu kalau isinya ini sudah kalian cari di internet dan kalian buat slide presentasi ya tentunya kalian juga buat slide kesimpulan nah disini yaitu adalah berikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian jelaskan di setiap slide kemudian kalian simpulkan apa sih yang mungkin ada penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari materi tersebut atau atau solusi-solusi ya atau yang berkaitan tentang materi kemudian kalau sudah presentasi yang terakhir di saat terakhir itu adalah ucapan terima kasih atau ibarat penutup yang menandakan bahwa slide presentasinya yang kalian buat itu sudah selesai oke berada di set paling akhir seperti itu nah tentunya ya ini adalah gambaran umumnya ya kita langsung masuk saja Oke Pak David X berarti pertama kali yang harus kalian lakukan nanti ketika kalian membuat presentasi atau slide presentasi yaitu klik simbol plus kemudian kalian nah pilih yang ini ya ya yang PPT yaitu digunakan untuk buat presentasi ya kalau di komputer yang namanya PowerPoint karena kita menggunakan HP ya kita pilih yang PPT dan pilih yang kosong sebenarnya ini di ada fasilitas ya ada template ya Jadi kalian bisa ini apa apa pilih saja template yang di sini atau kalian bisa buat kosong ya nah di sini ada pilihan template ya yang bermacam-macam dan bagus tapi di sini silahkan kalian buat apa presentasi baru aja yang halaman kosong nah seperti ini nah di sini ya ini ibarat adalah slide 1 ya slide 1 berarti berisikan ada apa judul nah biar lebih ini ya kita hapus yang ini aja tulisan ini kita hapus kemudian kemudian cara hapusnya adalah kita klik ya klik klik 2 klik klik ya klik seperti ini kemudian sampai muncul bagi seperti ini ya menu seperti ini berarti tadi adalah caranya klik sekali kemudian klik satu kali lagi baru klik hapus untuk menghapus bagian tulisan ini menghapus nah langkah yang pertama yaitu adalah kita menentukan background nah caranya gimana untuk kita ubah bigronnya itu kirin cari aja bigron ya gini bigron bigron nah terus diklik gambar disini ada sebenarnya ada pilihan kalian bisa download aja ya bisa diklik yang bisa pilih yang ini kemudian diklik tahan ada download gambar nah kalian download aja ya untuk mengubah bigron yang tadi oke Pak David masuk lagi ke lembar kerja presentasi nya atau PPT nya caranya adalah kita pilih menu alatnya dulu yaitu tepatnya di menu desain nah di desain ini kita bisa menggunakan bigron warna ya di sini ada warna latar belakang ini kalau kita ingin merubah warna bigron nya kita bisa gunakan warna latar belakang akan tapi kalau kita ingin mengubah bigron mengubah bigronnya sesuai ini apa sesuai dengan gambar yang sudah kita download kita pilihnya dipilih file pilih album tadi kemudian kita cari yang bikernya misal disini kemudian nah klik ok ya kalau sudah seperti ini tinggal di pangkas nah disini ya kita bisa menentukan untuk ukuran ukuran selatnya ya itu di tempatnya di desain kemudian klik ukuran selat Nah kita buat dulu untuk ukuran selatnya pastikan adalah air lebar yaitu 16 banding 9 seperti ini Oke Nah setelah seperti ini ya kita ini berikan judul ya misal judulnya yaitu berarti kita sisipkan sisipkan apa yaitu kotak Hai teks lalu disini kalian juga bisa menggunakan anu bentuk ya misal pada fit berbuatnya pakai bentuk disini Oke coba pada fit berlebar nah disini ya kemudian dipersempit Oke cara memperlebarnya sama seperti di materi atau video sebelumnya yaitu kalian bisa klik tahan disini baru kemudian geser ke bawah kalau misal ingin memindahkan bentuknya berarti klik yang warna putih ya di bagian ini klik kemudian bisa geser ke bawah atau ke atas atau kiri dan kanan ya eh dipaskan kemudian kalau sudah klik ya kita masuk di ini klik editnya kita berikan teks sel disini ini beri judul seperti tadi ya Oke judulnya misal disini adalah seperti ini oke kemudian kita blok tulisannya kalau misal kurang jelas tulisan yang kalian ketik bisa apa di berbesar ya caranya tinggal ini apa perlebar seperti ini ya biar lebih jelas kemudian karena tulisannya terlalu kecil ya berarti kita ubah ukuran tulisannya di depan menu depan ukuran tulisannya misal kalau disesuaikan lah ya sesuaikan biar tulisan tersebut itu lebih jelas ya kemudian warnanya oke buat bisa buat putih ya pastikan disini ketika tulisannya kalian cerah bigronnya ya dibuat hitam kalau misal kok tulisannya cerah bigronnya cerah ya nanti hasilnya seperti ini nah kalau sudah ini belum kelihatan ya kalau ingin kelihatan berarti bentuknya disini kita beri warna misal disini beri warna orang ya kemudian karena tulisannya masih kurang besar jadi ditambah lagi nanti sesuaikan nah kemudian disini selain ada judul untuk materi yang akan dijelaskan kita juga nah ini apa beri keterangan untuk identitas yang buat slide presentasi itu siapa kita masukkan ke sisipkan kemudian masuk ke desain ya di sini misal di area pojok di sini ya bisa ditaruh tengah atau bisa di taruh samping ya sedih sesuaikan dengan kreativitas kalian misal disini ya di disusun oleh ya nah disusun oleh dibawahnya misal ternyata yang menyusun itu adalah absen 1 yaitu namanya abdi nah ternyata kelas 10tm1 seperti ini nah kalau sudah diketik seperti ini kemudian kita berbesar tulisannya ya nah kita blok seperti biasanya kemudian ukuran tulisan di menu depan di rubah agak di berbesar kemudian warna tulisannya ya kita rubah ke misal disini warna oran ya terus tebal ya kemudian disini juga lah di bagian judulnya kita buat tebal ya kita blok pilih semua nah bertebal seperti ini dan ini coba diperkecil nah setelah ini ya pada wet ingin menambahkan ya sebuah animasi bergerak ya Nah untuk animasi bergerak itu adalah formatnya gift kalau kalian ingin cari di internet yaitu mudah sekali kalian buka ya di sini Google ya kemudian kalian ketik saja yaitu karena disini saya ingin memunculkan siswa yang dengan gambar siswa yang bergerak berarti di sini Pak David ketik saja disini adalah siswa.gift seperti ini nah kemudian tinggal kalian carilah ya Nah di sini juga bisa mungkin kalian ingin cek tidak hanya siswa tapi gambar yang lain yang bisa bergerak karena disini Pak David ingin gambar siswa dengan animasi bergerak atau gift pencariannya seperti ini kemudian kita cari ya Oh David oh ini anda dada-dada misal Pak David klik ya kemudian untuk mendownloadnya ada klik tahan klik tahan sampai muncul pilihan seperti ini ada download gambar Oke kemudian di download ya tadi sudah Pak David download atau misalkan pada saat di tampilan penuh ini nggak bisa di download ya kemudian kalian bisa klik tahan di gambar ini kemudian akan muncul downloadnya akan tetapi lebih bagusnya adalah kalian masuk dulu gambarnya di full screen seperti ini kemudian klik tahan sampai muncul tulisan download gambar nah kemudian kalau sudah di download ya berarti cara memasukkannya adalah kita kemenu sisipkan ya pilih gambar disini kemudian coba Pak David cari untuk animasinya Oke animasinya ini yang tadi pada download download tinggal klik Oke ya kalau sudah disesuaikan letaknya dimana Nah karena disini Pak David ingin menampilkan kelihatan ayat separuh badan ya buat disini nah untuk mengeceknya ya nanti kalian bisa klik putar ya diklik halaman ini aku menu putar terus klik halaman ini untuk menguji hasil dari ini apa Hai dari desain slide yang pertama yang telah dibuat seperti itu ya Nah selanjutnya gini elemen judul ya itu tadi juga cara untuk mendownload animasi kif dan memasukkan ke slide presentasi nah selanjutnya kita buat juga ini pilih nah pertama kita hapus aja ya di sini karena nanti kita tambahkan sendiri ya hapus klik satu kali kemudian klik lagi sampai muncul menu seperti ini klik hapus kemudian kita ubah bigronnya yaitu di menu desain kemudian nah bisa rubah warna tapi kalau warna kurang menarik jadi kita pilih album ya atau kita pilih album ya kemudian pilih yang lebih goyang sama dengan yang pertama dan klik dipangkas atau misal kita ternyata sudah punya banyak slide ya seperti ini kemudian hapus kemudian klik lagi hapus lagi misal ditambah lima slide ya di sini oke dihapus dihapus lagi kemudian tambah satu satu lagi yaitu ke di sini dihapus lagi caranya dihapus ke dihapus ke lima slide Nah misal kalau di sini kan bikinnya masih kosong ya ingin biar bikin disini langsung secara otomatis dipakai ke slide 345 kita caranya adalah kita klik saja di slide 2 kemudian kita masuk ke desain kemudian kita pilih disini ada menu terapkan ke semua slide yaitu kita klik kemudian kita cek secara otomatis slide yang lainnya itu menggunakan background yang sama dengan slide yang dua karena tadi background ini kita jadikan acuan untuk semua slide ya ya di sini adalah kita setelah di halaman judul ya berarti kita mengacu ke poin-poin penting yang dari materi apa dari materi yang kita pilih atau kita dapatkan ya isinya apa aja sih yang akan kita jelaskan di slide presentasi ini nah berarti kita buat ini bentuk lagi ya kita tambahkan bentuk oke tambahkan bentuk kemudian kita isi dengan keterangan misal bolehlah isi materi lah kita klik ya edit nah diperbesar berkelihatan mungkin diisi isi materi nah kalau sudah seperti itu kita pilih semua kemudian rubah untuk warna teks ukurannya dululah ukurannya berat kita rubah ya kalian bolehlah untuk ukurannya disesuaikan yang penting lebih jelas apabila dilihat ya jian warnanya oke putih tinggal kita rubah warna bentuk kita ke menu bentuknya kita rubah misal orang eh seperti ini nah kemudian kita buat yang bagian ini wah isinya isi apa saja sih misal disini apa David ingin menduplikat data di sini yaitu caranya adalah klik satu kali kemudian klik lagi nah kemudian klik salin kemudian klik tahan di background ada teks menu tembelnya klik tempel di kemudian untuk geser ini klik tahan nah disini ya oke kemudian disesuaikan ukurannya ya nah disini nanti diisi tentang bah materi apa yang isi dari materi dengan judul nampak sosial informatika misal disini diedit tulisannya mungkin nah ternyata ada pengertian ya pengertian ya pengertian oke kemudian loh ternyata untuk tulisannya terlalu besar ya kita rubah caranya berarti kita blok nah kita blok kemudian untuk mengubah ukuran di menu depan kita rubah ke oke terlalu kecil ya oke mungkin seperti ini nah kemudian kalau sudah yang bagian oke kemudian kita salin lagi kita tempel ya tempel kita disesuaikan butuhnya itu berapa oke dan tempel kemudian di sini mungkin diisi tentang jenisnya ya jenis tambah sosialnya itu seperti apa jenis kemudian di sini mungkin diisi ini apa dampak positif oke dampak positif dan disini nah oke diisi dampak negatif kemudian di sebagian sini ya bisa diisi mungkin kesimpulan ya kesimpulan kesimpulan nah tentunya untuk bagian ini ya kalian tidak harus sama seperti ini tapi menyelesaikan ketika nanti kalian cari materi ya sesuai judul yang kalian dapatkan ya kalian cari dulu isinya tentang apa saja sih jadi nanti untuk isi materi di sini disesuaikan dengan judul yang kalian dapatkan isi dari judul yang yang kalian dapatkan nah disini untuk bentuknya kita juga bisa rubah warnanya ya lebih menarik ya misal disini Oh orang ini merah nih biru ini ungu dan disini misal hijau ya disini kita coba rubah Hai ke pernah coklat seperti ini itu bisa kemudian kalau kita ingin menambahkan panah kita ya kembali saja ke sisipkan disini ini kita pilih yang ini ada panah ya disini kita berbesar oke oke kemudian kita susun lah supaya untuk ini apa arah anak panahnya sesuai dengan ini poin-poin materinya nah untuk mempertebal garis pada panah tersebut untuk kita ke tebal batas jadi sini buat 5 kemudian beri warna warnanya yaitu wadah di warna batas eh disini pilih warna kuning kemudian coba kita salin ya lalu kasalin kemudian tempel ya tempel kemudian kita kita arahkan ke bagian lainnya E oke Sampai ini nanti Ada panahnya Atau kalian juga boleh sih Tidak diberi Panah seperti ini juga boleh Yang penting di bagian ini Itu sudah dijelaskan Hal apa saja yang Akan dijelaskan pada Slide Ini apa Slide Presentasi yang Kalian buat Intinya kalau diberi panah disini Kan intinya lebih Mengarah Atau terarah Hal apa yang akan Dipresentasikan menggunakan Slide presentasi yang Dibuat Misal disini Misal Oke diarahkan Di tata yang rapi Karena semakin Bagus ya Berarti Nanti bisa semakin Menarik Untuk di Ini Dilihat Nah ini untuk isi materinya Seperti ini Tidak harus sama Seperti ini Tapi menyesuaikan Dengan isinya Dari judul materi Yang kalian Dapatkan Nah kemudian disini Untuk Ada Misal bagian isi ya Isinya tentang Pengertian Disalin dulu Kemudian pindah ke slide Selanjutnya ditempel Oke Ternyata error Kita klik Ini Kita Kembalikan Kemudian Ditusun Untuk menggeser Gambar ini Berarti klik tahan Kemudian Geser Ya Ditempatkan yang Sebaik mungkin Kemudian untuk Yang bagian isi Misal disini Kita Sisipkan kembali Bentuk Ya Misal disini Untuk apa itu Bentuk Yang di paling bawah Yaitu adalah Penjelasannya Misal Oh dampak Dampak Sosial informatika Itu apa sih Kalian bisa jelaskan Disini Misal Disini adalah Dampak Sosial Informatika Adalah Suatu Suatu Titik-titik Misal Dijelaskan disini Itu Bisa ya Berarti Sama untuk Kalau misal Tulisannya terlalu Kecil ya Berarti Di Atur Diukuran Kemudian Di Berbesar Berbesar Seperti ini Jadi Untuk yang Isian Disini Itu Kalian bisa Cari Referensi Di Internet Kalian Blok Data Dari Internet Yang mengenai Judul Yang kalian Dapatkan Baru Kalian Tempel Di Halaman Slide Presentasi Misal Ternyata Disitu Penjelasan Tentang Pengertian Ya Berarti Isinya Di bawah Sini Misal Untuk Pengertian Di halaman Ini Tidak Cukup Kalian Bisa Tambahkan Slide Ya Bisa Tambahkan Slide Itu Caranya Tadi Ya Kita Bisa Plus Disini Atau Di bagian Ini Kita Juga Masih Bahas Ke Pengertian Jadi Misal Satu Slide Itu Tidak Tidak Bisa Menjelaskan Dari Pengertian Tersebut Kalian Bisa Nambah Slide Berarti Disini Juga Bisa Menjelaskan Tentang Pengertian Juga Kemudian Disusul Dengan Isi Materi Yang Lain Bisa Disini Isi Apa Tentang Penjelasan Jenis-jenis Dampak Sosial Informatika Atau Bahkan Dengan Judul Yang Lain Kemudian Disini Bisa Diisi Dengan Dampak Positifnya Kemudian Dampak Negatifnya Kemudian Baru Disusul Dengan Slide Selanjutnya Kalian Bisa Plus Disini Tambahkan Itu Bisa Disi Tentang Kesimpulan Terus Ucapan Terima Kasih Nah Kalau Disini Ini Penjelasannya Untuk Bagian Isi Kalian Bisa Cari Di Internet Banyak Referensi Tentang Judul Yang Kalian Dapatkan Kemudian Disini Adalah Oke Isi Darinya Disi Tentang Kesimpulan Berarti Pada WCALIN Yang Bagian Depan Tadi Kemudian Ini Pada WCALIN Misal Kalian Punya Kreativitas Yang Lain Ini Bentuknya Tidak Seperti Ini Misal Garis Garis Kalian Beri Warna Juga Boleh Disini Misal Disini Kesimpulan Contohnya Isinya Kesimpulan Seperti Ini Ya Mesti Biasanya Diawali Dengan Berdasarkan Misal Materi Yang Disampaikan Maka Maka Dari Itu Misal Kami Simpulkan Bah Simpulkan Bahwa Titik Ya Berarti Disini Disesuaikan Tentang Apa Apa Yang Kalian Pahami Mengenai Materi Yang Kalian Buat Slide Presentasi Seperti Itu Nah Nah Kalau Sudah Berarti Kalau Sudah Ada Kesimpulan Berarti Menandakan Presentasi Yaitu Slide Presentasinya Sudah Selesai Berarti Di bagian Sini Itu Bisa Kalian Isi Apa Ucapan Terima Kasih Yaitu Penutup Kalau Disini Misal Kalian Beri Apa Ingin Beri Animasi Gift Ya Boleh Misal Disini Contohnya Ya Ini Contoh Kalian Bisa Menyusirkan Dengan Kreativitas Kalian Masing Masing Kemudian Disini Juga Ada Ucapan Ucapan Terima Kasih Karena Ini Apa Presentasinya Sudah Selesai Misal Seperti Ini Contohnya Misal Disini Untuk Tulisannya Sekian Terima Kasih Dari Presentasi Saya Kalau Tulisannya Terlalu Besar Berarti Berarti Berkecil Kita Block Kemudian Kita Ke Menu Depan Ukurannya Kita Berkecil Misal 28 Seperti Ini Yang Penting Ukurannya Terlihat Jelas Dan Menjadi Lebih Menarik Seperti Itu Nah Disini Terlihat Sangat mudah Sekali Berarti Ada Bagian Judul Ada Isi Materinya Kemudian Isinya Isinya Kalian bisa Dapatkan Dari Browsing Dari Internet Untuk Menggali Informasi Tentang Ini Apa Dampak Sosial Informatika Ketika Kalian mendapatkan Judul Ini Misal Mendapatkan Judul Yang Lain Berarti Kalian Di Slide Presentasi Itu Menggali Informasi Tentang Judul Yang Kalian Dapatkan Dan Pastinya Jangan Terlalu Misal Disini Kok Penjelasannya Jangan Terlalu Panjang Panjang Karena Nanti Disini Kalau Kalian Menggunakan Presentasi Kok Text Isinya Panjang Itu Akan Menjadi Kurang Menarik Ketika Nanti Digunakan Di Dalam Presentasi Jadi Hanya Poinnya Tapi Poin Pentingnya Saja Yang Nanti Dijelaskan Di Slide Isi Seperti itu Kemudian Disimpulkan Nanti Adalah Berdasarkan Materi Yang Sudah Kalian Pelajari Kalian Bahami Dan Kalian Buat Slide Presentasi Kalian Sampaikan Kesimpulan Kalian Bahwa Materi Ini Seperti Apa Barulah Disini Ada Apa Kata-kata Penutup Nah Disini Tulisannya Salah Berarti Bisa Dibenahi Oke Dibenahi Dulu Nah Kalau sudah Seperti ini Kita lanjut Kita coba Untuk Ini Apa Memberi Memberi Transisi Atau Efek Perpindahan Dari Slide 1 Misal Slide 1 Ke Slide yang Kain Caranya Mudah Sekali Kita Pilih Slide Misal Disini Slide 1 Kita pilih Kemudian Kita pilih Menu Transisi Nah Disini Misal Pilih Yang Potong Maka Slide Slide nya Akan Efek Ketika Pertama Kali Di Akses Itu Memiliki Efek Perpindahan Ya Seperti Ini Nah Tutup Nah Seperti Itu Atau Disini Ada Konten Dinamis Misal Disini Pilih Yang Ini Itu Akan Memperindah Slide Presentasi Kalian Saat Nanti Digunakan Selain Coba Di Slide 2 Juga Diberi Oke Disini Coba Seperti Ini Bisa Di Bagian Orbit Ada Jendela Kalian Bisa Coba Saja Semua Transisi Oke Seperti Ini Nah Itu Adalah Pembuatan Transisi Atau Efek Perpindahan Dari Slide 1 Ke Slide Kedua Nah Disini Disini Juga Ada Ini Apa Cara Membuat Jalan Pintas Atau Tombol Menuju Ini Apa Slide Yang Kita Inginkan Misal Disini Ada Slide 1 Slide 2 Kalau Kita Lihat Untuk Menuju Slide 3 Itu Kita Harus Melewati Slide 2 Dulu Baru Menuju Slide 3 Misal Kita Mau Slide 4 Sedangkan Kita Berada Di Slide 1 Kita Harus Melewati Slide 2 Slide 3 Dan Baru Menuju Slide 4 Nah Disini Ada Cara Lain Yaitu Kita Menggunakan Yang Namanya Menu Yang Namanya Hyperlink Caranya Gimana Caranya Seperti Ini Misal Kita Masuk Ke Isi Materi Di Isi Materi Ini Kita Ingin Membuat Jalan Pintas Misal Kita Klik Tulisan Disini Kesimpulan Misal Kita Klik Disini Yang Bagian Kesimpulan Kemudian Kita Pilih Yang Namanya Menu Sisipkan Maka Menu Hyperlink Ini Itu Baru Bisa Berfungsi Caranya Kita Klik Hyperlink Kemudian Kita Pilih Untuk Tautanya Kita Masuk Jalan Pintasnya Mau Ke Mana Di Alaman Web Berarti Kita Ketik Aja Misal Tadi Tulisannya Facebook Berarti Nanti Kita Link Ke Alamat Facebook Kalau Disini Jalan Pintasnya Masuk Ke Dokumen Dokumen Ini Adalah Berarti Slide Yang Kita Buat Kemudian Kita Pilih Posisinya Nah Disini Ada Posisinya Karena Tadi Adalah Yang Kita Ingin Buat Jalan Pintasnya Adalah Dari Kesimpulan Berarti Kita Arahkan Posisi Yang Kita Buat Jalan Pintasnya Atau Posisi Slide Berada Di Kesimpulannya Kalau Bisa Dilihat Disini Untuk Kesimpulannya Adalah Berada Di Slide 4 Kemudian Tinggal Klik Oke Kalau Berhasil Dibuat Berarti Disini Karena Tulisannya Menjadi Biru Seperti Ini Selanjutnya Adalah Karena Misal Misal Ini Untuk Presentasinya Sudah Berhasil Kalian Buat Berarti Kita Uji Untuk Kita Tampilkan Secara Penuh Atau Kita Tampilkan Atau Kita Gunakan Untuk Presentasi Caranya Adalah Kita Masuk Ke Menu Alat Kemudian Pilih Putar Kita Klik Halaman Saat Ini Maka Maka Akan Muncul Seperti Ini Untuk Buat Presentasi Seperti Ini Ada Efek Efeknya Itu Dari Transisi Kita Berikan Transisi Tadi Untuk Yang Animasi Bergerak Berarti Dari Hasil Kita Download Animasi GIF Kalian Bisa Mendownload Gambar Yang Bergerak Seperti Ini Dengan Kata Kunji Tadi .gif Misal Ini Apa Orang .gif Orang Berjalan .gif Atau Orang Lucu .gif Kalian Akan Diarahkan Untuk Mendownload Animasi Bergerak Pastikan Pilih Animasi Yang Bergerak Yang Bagus Untuk Dijadikan Ini Apa Tambahan Tambahan Untuk Presentasi Yang Kalian Gunakan Lebih Menarik Sesuai Judul Yang Kalian Dapatkan Oke Nah Ini Berarti Dibilang Intinya Adalah Ketika Kalian Sudah Mampu Membuat Judul Kemudian Poin Pentingnya Di bagian Awal Kemudian Untuk Isinya Kalian Cari Cari Di Internet Kemudian Kalian Sudah Berikan Kesimpulan Lanjut Kalian Sudah Buat Slide Untuk Yang Bagian Penutup Maka Slide Presentasi Kalian Itu Berarti Sudah Berhasil Dibuat Kalau Sudah Berhasil Dibuat Berarti Bisa Lanjut Untuk Menyimpan Caranya Adalah Kita Pilih Menu Alat Pilih Berkas Dan Pilih Simpan Sebagi Kalau Sudah Kita Pilih Lokasinya Lokasi Penyimpanan Kalau Disini Pilih Yang Memori Telepon Di Folder Tugas Simdik Misal Kalian Kalau Tidak Ada Folder Tugas Simdik Kalian Tambahkan Saja Di Sini Klik Yang Folder Simpon Folder Kemudian Ada Plus Kemudian Disini Kita Beri Nama Yaitu Untuk Tugas Ini Adalah Tugas WPS Slide Terus Kemudian Disusul Absen Namanya Misal Abdi Kemudian Kelasnya Adalah 10 TM 1 Kemudian Disini Kalian Bisa Pilih PPT Boleh Disini Ada Yang Sudah Kesimpan Dengan Format PPT Atau Kalian Juga Boleh Menyimpan Dengan Format PPTX Sama Sama Saja Selain Itu Berarti Nanti Tidak Bisa Dicek Untuk Transisi Efek Efek Yang Ada Pada Slide Presentasi Yang Kalian Buat Jadi Pastikan Kalian File Yang Kalian Ngumulkan Nanti Format PPT Dan PPTX Kalau Disini Pak David Coba Simpan Dengan Format PPTX Klik Simpan Oke Kalau Sudah Simpan Seperti Ini Berarti Langkah Selanjutnya Ketika Presentasi Sudah Kalian Buat Sudah Kalian Simpan Berarti Arahnya Adalah Kita Buka Link Pengumpulan Tugas Sudah Berarti Seperti Biasanya Diisi Absen Kemudian Nama Lengkapnya Namanya Adalah Abdi Nugroho Seperti Ini Kemudian Di bagian Ini Oke Di bagian Ini Adalah Kalian Tambahkan File Klik Tambahkan File Terus Pilih Berarti Upload File Yang Kalian Simpan Tadi Berarti Kita Buka Di File Saya Kalau Di Sini Kalau Di Hp Kalian Disesuaikan Tadi Kalian Menyimpannya Di Mana Kemudian Di Folder Simdik Kalau Di Sini Tugas Simdik Kemudian Untuk Yang Bptx Klik Selesai Kemudian Diklik Upload Kalau Kalau Sudah Terupload Seperti Ini Berarti Tinggal Kita Klik Yang Namanya Kirim Nah Kalau Sudah Pengirim Prosesnya Seperti Ini Maka Tugas Kalian Berhasil Di Pemulkan